Intro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ketika saya berhijrah Istri saya kaget Dan menegur saya Karena saya dianggap berubah terlalu ekstrim Dia selalu mengatakan beragama itu biasa-biasa saja Jangan menjadikan hidup kaku Dan seakan terkekang Bagaimana cara saya merubah pola pikirnya Jangan dirubah Betul istri itu Beragama itu biasa-biasa saja Tidak boleh kaku dalam beragama Biasa-biasanya itu Ya Islamnya seperti Islamnya Nabi Muhammad Enggak usah ditambah-tambahin Enggak usah dikurang-kurangin Itu biasa-biasa saja Betul jamaah Ini pikiran ini benar loh Beragama itu biasa-biasa saja Enggak boleh ekstrim Enggak boleh berlebih-lebihan Enggak boleh kaku Ya Agama ini mudah Cuma yang jadi masalah Dia kan belum tahu Yang biasa-biasa saja kayak apa Dia beranggapan antum ekstrim Antum kata kan Iya dek betul Aku berlindung kepada Allah Dari ekstrim Dari kaku dalam beragama Yuk kita belajar agama yang biasa-biasa saja Dia cari Karena tak kenal maka tak sayang Kebanyakan orang itu karena gak kenal Lihat antum berjenggot Aduh aliran apalah Berjenggot aliran apain Nabi Sosong berjenggot Nabi Musa berjenggot Nabi Harun berjenggot Nabi Isa berjenggot Nabi Ibrahim berjenggot Enggak ada masalah jaman Kalau artis berjenggot keren Waduh Waduh Maco sekarang Tapi kalau suami berjenggot Aduh Kayak gini Maka ini yang perlu diluruskan Artinya Pikiran istri itu benar Dan kita harus sampaikan Kepada seluruh umat manusia Beragama harus biasa-biasa saja Bagaimana yang dikatakan biasa-biasa saja Ya ikutin aturan Aturannya boleh kerjakan Tidak boleh tinggalkan Dan Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Membawa agama ini Subhanallah Rahmat Indah Dan bisa dipraktekan kapan saja Namun Ada satu masa yang kata Nabi Alayhi salatu wassalam Bada'al islam Ghariban Islam itu dimulai dengan keanehan Asing Wasaya'udu ghariban kemabada' Dan Islam itu akan kembali asing Seperti bermulanya dulu Kenapa? Karena banyak orang-orang Yang jauh dari pendidikan agama Yang gak pernah belajar agama Yang belajar agama sepotong-sepotong Akhirnya sebagian jadi teroris Radikal Sebagian jadi meremehkan agama Jadi kalau kita lihat berlebih-lebihan Istilah bahasa Arab radikal itu Tatorruf Tatorruf itu artinya berada di pojokan Berada di ujung-ujung Tantung lihat nih Ada yang di ujung kanan Ada yang di ujung kiri Dua-duanya gak bener Yang bener yang dimana? Yang di tengah Makanya Kami jadikan kalian umat pertengahan Gak berlebih-lebihan ke kanan Sehingga nanti salah juga Gak berlebih-lebihan ke kiri Jadi kalau bicara radikal jamaah Ada radikal ke kanan Ada radikal ke kiri Ada yang ke kiri Kemudian yang seperti kita lihat Punya pemikiran Dibolehkannya zina Apa? Perhubungan seksual di luar lika Dengan prinsip milkul yamin Atau macam-macam Itu juga radikal Tapi radikal ke kiri Yang gak boleh juga Radikal ke kanan Berlebih-lebihan dalam beragama Yang tidak wajib dia wajibkan Yang tidak perintah Allah Dia lazibkan orang untuk melakukannya Dan ini biasa terjadi Karena memahami agama Sepotong-sepotong Maka antum kebetulan berisi antum Yadik, yuk kita belajar agama Islam Yang biasa Biasa aja